Kemeluk di cakra buwana jilid 6. Engkau pikirkanlah, hai jaya ratu. Orang yang tak berambisi sepertimu dan bekerja hanya untuk pengabdian, maka di akhir hayat tak akan berketentuan. Kau tak punya apa-apa, tidak juga sebuah pengaruh. Hanya selama terpakai engkau dihargai, namun sesudah itu, semua orang melupakanmu. Melihat kau jujur, siapa yang memujimu? Kejujuran adalah malapetaka, baik bagi dirimu, begitu pun bagi orang lain. Apa kau tak pernah mengira bahwa kejujuran yang engkau buat sebetulnya telah mengganggu kehidupan orang lain? Itulah sebabnya kau digeser dan dicampakkan karena terlalu mementingkan kejujuran kata Ki Albani dengan nada mengejek. Alhamdulillah, aku merasa tidak sakit hati dimusuhi dan dienyahkan karena mempertahankan kejujuran dan ketulusan. Dan sekali lagi aku harapkan, sebaiknya kalian seperti aku. Ingatlah, korbin tengah mengalami kemunduran. Kalau kita tak bersatu melakukan kejujuran dan ketulusan dalam mempertahankan keberadaan negeri, maka tanah yang kita pijak ini akan hancur lebur. Hanya melulu bekerja untuk saling berebut menguruskan kepentingan ambisi pribadi malah akan mempercepat keruntuhan, kata Paman Jaya Ratu berusaha menyadarkan mereka. Hahaha. Malah itu yang diinginkan Pangeran Arya Damar untuk melahirkan seorang pahlawan harus diciptakan kemelut dulu. Dan bila kau sanggup mengamankan dan meredam kemelut, kaulah pahlawannya kata Ki Aspahar. Masya Allah, begitu kejamnya jalan pikiran kalian. Aspahar, bertobatlah engkau kepada Tuhan agar sebelum kematian dicabut dosamu diampuni. Sudahlah Jaya Ratu, kau mundur dari sini dan biarkan kami menggempur Ki Dharma. Kalian hanya membuang tenaga menggempur Ki Dharma. Ki Dharma memang musuh besar tapi sebatas ketika dia menjadi perwira besar kerajaan pajajaran. Kini dia mengasingkan diri di puncak dan sudah tak ingin melibatkan diri ke kancah percaturan dunia. Jangan ganggu ketentramannya, Paman Jaya Ratu masih berupaya mencegah pasukan berangkat. Ki Dharma itu penjahat besar. Buktinya dia selalu dikejar oleh orang-orangnya sendiri. Dia curi tombak pusaka cuntang barang. Dan kau harus tahu, cuntang barang itu mustinya jadi milik Karben, kata Ki Aliman. Jangan terkecoh siasat Arya Damar. Cuntang barang tak kemana-mana. Benda pusaka itu sudah dirawat oleh Kang Jeng Susuhaunan Jati Arya Damar menyuruh kalian untuk menyerbu Ki Dharma karena dia takut kepada perwira tangguh itu. Arya Damar punya dosa besar kepada Ki Dharma. Dia bantai keluarga Ki Dharma. Secara pengecut Arya Damar menggempur wilayah Tanjung Pura. Ah, orang tua ini rewel, kakang. Sebaiknya kita habisi saja diaki Albani tak sabar lagi dan segera mencabut senjatanya. Benar, bunuh jaraya itu teriaki Aspahar menyerupai komando. Tentu saja teriak-teriakan ini mengundang emosi yang lainnya. Dan dengan serta mertaki Jaya Ratu diketpung semua orang. Purba Jaya yang sejak tadi bingung mengamati pertengkaran, akan segera meloncat ketika melihat Paman Jaya Ratu dikeroyok belasan orang dengan senjata penuh. Namun sebelum niatnya terlaksana, bahunya sudah ditarik Raden Yudhakara. Engkau mau apa? Tanya Raden Yudhakara masih memegang bahu Purba Jaya. Sejenak Purba Jaya tak bisa menjawab. Dia memang bingung. Paman Jaya Ratu adalah gurunya, juga orang yang sudah dianggap sebagai keluarganya. Tapi kalau mau Paman Jaya Ratu berarti melawan atasannya. Bukankah dirinya kini telah menjadi anak buah keempat orang perwira itu? Raden, aku hanya tak mau melihat Paman Jaya Ratu celaka. Engkau prajurit. Jangan memikirkan urusan-urusan besar dan pelik. Ini urusan politik. Siapa benar siapa salah, belum tentu kita tahu. Kalau kau menyangka Kijaya Ratu punya pendapat yang benar, mengapa dia tersinkir dari istana? Seharusnya Kijaya Ratu memegang jabatan yang kini dikuasai Pangeran Arya Damar, nyatanya tidak. Itu karena dia tak punya persesuaian paham dengan sesama pejabat lainnya, kata Raden Yudhakara, Pangeran Suarga, Hulu Jurip. Panglima Perang, tidak melakukan tekanan berat kepada pajajaran. Dia terlalu taat kepada keinginan Kang Jeng Susuhaunan Jati yang menempatkan Karbin bukan negara militer, namun lebih menitik beratkan sebagai pusatnya pengembangan agama. Kang Jeng Susuhaunan Jati menginginkan dalam mencoba menguasai pajajaran seutuhnya tidak dilakukan dengan peperangan namun lebih menitik beratkan kepada upaya pendekatan agama. Sementara Pangeran Arya Damar lebih memilih pendekatan kekuatan militer. Hanya sekadar perbedaan pendapat mengenai Kero menanganinya saja sebab tujuannya semua sama yaitu seluruh wilayah pajajaran seutuhnya harus masuk Karbin. Sementara Kijaya Ratu tidak sepakat dengan pendapat yang manapun. Dia malah berkeinginan agar antara pajajaran dan Karbin hidup berdampingan sebagai dua kekuatan di Jawa Kulon yang hidup saling menghormati. Dan akhirnya semuanya tak punya kesesuaian paham. Nah, kalau kau mau melibatkan diri mau ikut kemana? Engkau orang kecil, maka tak akan mampu ikut kemana-mana. Selain hanya memiliki keterikatan sebagai prajurit semata, Raden Yudhakara bicara panjang lebar dan purbajaya menyimak pendapat pemuda bangsawan itu sambil terus mengawasi jalannya pertempuran. Paman Jaya Ratu memang hebat. Bahkan baru kali inilah purbajaya melihat kehebatan orang tua itu. Selama bertahun-tahun dia ikut Paman Jaya Ratu, baru kali ini menyaksikan orang tua itu bertempur sungguhan. Paman Jaya Ratu dikeroyok empat orang perwira sekaligus, sementara belasan prajurit mengepungnya dengan rapat. Purbajaya hanya pernah mengenal kehebatan Kialiman sebab tempoh hari pernah adu kepandayan dengan orang itu. Kata orang, kepandayan Kialiman hanya menempati peringkat empat dari empat perwira utama Puri Arya Damar. Artinya, ketiga, orang perwira lainnya berada di atas kepandayan Kialiman. Purbajaya khawatir, apakah Paman Jaya Ratu bisa mengimbangi pengeroyokan ini? Tapi seperti tadi tersaksikan, Paman Jaya Ratu memang hebat. Kalau pertempuran ini dilakukan satu lawan satu, maka Purbajaya bisa memastikan kalau keempat orang perwira itu tidak akan mampu menandinginya. Kialbani merupakan orang paling pandai. Menurut penilaian Purbajaya, orang itu kepandayannya berada satu tingkat di bawah Paman Jaya Ratu. Tapi Paman Jaya Ratu yang tak menggunakan senjata, dikepung empat orang yang kesemuanya berbekal senjata keras. Kialiman memegang golok mengkilap saking tajamnya, Kimar Sonah berbekal ruyung baja, Kias Pahar dengan senjata trisula yang juga terbuat dari baja hitam, serta Kialbani nampak memutar-mutar tongkat besi. Purbajaya tak pernah menyaksikan Paman Jaya Ratu bertempur. Dengan demikian, dia tak tahu bagaimana kegemaran dan kerep Paman Jaya Ratu berkelahi. Apakah dalam setiap perkelahian Paman Jaya Ratu tidak pernah menggunakan senjata, atau hanya karena dalam perkelahian yang ini dia merasa tak perlu untuk menggunakannya? Yang jelas bisa dilihat, betapa sibuknya Paman Jaya Ratu dalam meladeni pengeroyokan ini. Dia harus berkelit ke sana kemari untuk menghindari serabuan empat jenis senjata yang gaya menyerangnya berbeda karakter. Beberapa kali Paman Jaya Ratu harus bergulingan di atas tanah dalam upaya menghindarkan serangan lawan. Beberapa kali pula Paman Jaya Ratu terlihat menerobos dan mencoba melumpuhkan kepungan lawan. Amat beruntung, karena keempat jenis senjata itu berlainan karakter, maka kepungan tidak bisa rapat dan ketat. Senjata ruyung dan tongkat besi yang terus berputar dan menimbulkan gaung keras, harus menempatkan diri dengan jarak antara yang tepat sebab kalau di antara mereka jaraknya tidak tepat, maka terjadi benturan di antara sesamanya sendiri. Hanya senjata Trisula di tangan Ki Aspahar dan Golok di tangan Ki Albani yang bisa kerjasama melakukan serangan. Secara bergiliran Trisula dan Golok melakukan tusukan atau sabetan. Namun Paman Jaya Ratu selalu bisa meloloskan diri dari bentuk serangan apapun, kendati dilakukan dengan susah payah dan mengurangi daya serangnya sendiri. Keuletan Paman Jaya Ratu dalam mempertahankan diri rupanya amat menjengkelkan keempat orang perwira itu. Buktinya, setelah melalui berbagai upaya mereka belum juga sanggup melumpuhkan Paman Jaya Ratu, Ki Albani berseru keras dan memerintahkan belasan prajuritnya untuk ikut menerjang. Maka pertempuran semakin seru dan tak beraturan sebab belasan orang mengeroyok satu orang. Belasan prajurit yang hanya memiliki kepandayan biasa-biasa saja, hanya menyerang serabutan tanpa disertai strategi yang benar. Kalau Paman Jaya Ratu mau, sebetulnya dalam satu gerakan saja sudah bisa melabas habis belas prajurit itu. Namun barangkali itu tidak akan dilakukan Paman Jaya Ratu. Selain orang tua itu tidak memiliki perangai kejam, juga mungkin disengaja. Belasan penyerang yang tak memiliki kepandayan berarti, hanya akan mengacaukan strategi penyerang-penyerang berilmu saja. Terbukti, banyaknya pengeroyok, malah serangan menjadi tak efektif. Gerakan keempat orang perwira itu malah banyak terganggu oleh sabetan-sabetan golok tak berarti dari para prajurit. Ki Albani sudah mengeluarkan sumpah serapah. Dia memarahi para prajurit yang dikatakannya bodoh dan tiada guna. Namun demikian, menghadapi pengeroyokan yang demikian ketat, Paman Jaya Ratu pun tak bebas bergerak. Apalagi dia seperti tak punya niat untuk melukai para prajurit. Maka bertambah sulitlah gerakan Paman Jaya Ratu. Kini terlihat Paman Jaya Ratu malah mulai repot. Beberapa gebukan tongkat sempat mendarat di punggungnya. Ketika ada tusukan terisula, Paman Jaya Ratu kurang sempurna menghindar sebab pada waktu yang bersamaan ada ruyung berputar dan mengarah ubun-ubunnya. Keras. Ujung terisula menusuk bahu Paman Jaya Ratu. Untuk menghindari serangan susulan, Paman Jaya Ratu menggunakan ilmu teranggili dan tubuhnya berguling-guling terus. Namun demikian, serangan pukulan tongkat dan ruyung terus mengarah padanya. Karena serangan datang bertubi, maka sambil bergulingan Paman Jaya Ratu meraih sebatang ranting. Ranting itu digunakannya sebagai senjata pelindung. Oleh Paman Jaya Ratu ranting itu digerakannya ke kiri dan ke kanan. Ini bukan sabetan biasa, melainkan sebuah sabetan dengan pengerahan tenaga dalam. Maka yang paling rugi menerima sabetan ini adalah para prajurit yang hanya memiliki kepandayan biasa-biasa saja. Setiap pedang dan goloknya berbenturan dengan ranting yang dipegang Paman Jaya Ratu, maka setiap itu pula terdengar jerit kesakitan. Senjata mereka terlontar ke sana kemari. Paman Jaya Ratu terus dikejar oleh keempat perwira karena kemarahan mereka memuncak. Mana kala dilihatnya beberapa prajuritnya terluka. Dan karena kedudukan Paman Jaya Ratu lemah, beberapa kali senjata lawan mendarat lagi di tubuhnya. Darah sudah mulai terlihat di sana-sini. Melihat kejadian yang amat membahayakan ini, Purba Jaya tak bisa menahan diri, dia segera meloncat terjun ke arna pertempuran. Serangan empat perwira dicoba untuk dihadang. Dasar gurunya pengkhianat. Muridnya pun sama pengkhianat Denguski Albani, bunuh sekalian tikus kecil ini teriaknya sambil mendahului melayangkan goloknya. Beberapa prajurit ikut mencecarkan goloknya ke arah tubuh Purba Jaya. Dan pemuda ini sebentar saja sudah dikeroyok seperti gurunya. Dengan amat mudahnya dia menghindari serangan para prajurit. Dan ketika Kialiman menyerang dengan senjatanya, Purba Jaya segera menjegalnya. Pemuda itu meningkatkan tenaganya. Dia sudah lama tak suka orang ini yang sombong dan pemarah. Dulu dia sudah menjajalnya dan orang ini kepandainya satu tingkat di bawahnya. Maka didorong oleh rasa sebalnya, Purba Jaya mendahului menerjang sebelum senjata Kialiman datang menyerang. Gerakan Kialiman kalah cepat dengan sambaran ujung kaki kanan Purba Jaya. Maka tak ayal terdengar jeritan Kialiman ketika tubuhnya terlontar ke udara, kemudian jatuh berdebuk hampir enam depa jauhnya. Dia sudah tak bisa bangun lagi. Kialiman sonah yang bersenjata ruyung, mencoba memutar benda itu bagaikan baling-baling. Purba Jaya terpaksa men mundur karena tak berani memapaki senjata berat itu. Rupanya Kialbani dan Kiaspahar pun darahnya semakin naik demi melihat rekannya tak bisa bangun lagi. Terlihat nyata, mereka menyerang Purba Jaya habis-habisan sepertinya tubuh Purba Jaya mau dialumatkan hari itu juga. Paman Jaya Ratu dan Purba Jaya terkepung lagi. Mereka berdua saling beraduk bunggung agar tidak menerima serangan dari belakang. Pertempuran berlangsung lama dan tak terasa cuaca menjadi gelap. Purba Jaya mulai terdesak karena diganggu rasa lelah. Di beberapa bagian tubuhnya terasa ada cairan hangat mengucur. Dia menduga, darah telah mengucur karena luka-luka. Paman, mari kita tinggalkan tempat ini serunya. Rupanya Paman Jaya Ratu pun punya pendapat yang sama, ingin keluar dari kepungan. Hanya saja untuk lolos dari tempat ini memang sungguh sulit. Kepungan tetap rapat sementara baik Paman Jaya Ratu maupun Purba Jaya tidak mau membuka jalan darah dengan kero mengorbankan prajurit yang tak berberdosa. Purba Jaya benci ini. Membuka kepungan tak bisa tapi melakukan pembunuhan pun tak mau. Dia tak mau sesama orang karbin jadi saling bunuh begini. Di saat genting begini, secara tiba-tiba dari bawah lereng bukit terdengar sorak-sorai dengan puluhan cahaya obor datang menyerbu. Ada pasukan baru yang datang ke sini. Pasukan dari mana? Betul. Mereka prajurit karbin. Mereka prajurit karbin teriak suara-suara itu membahana. Purba Jaya terkesiap. Dia baru sadar kalau yang datang adalah belasan perwira pajajaran disertai puluhan prajurit yang pernah diberitakan kemarin. Masya Allah. Bodohnya aku keluh Purba Jaya. Betul-betul bodoh. Padahal susah payah menuju puncak bersama Raden Yudhakara karena urusan ini. Mereka tadinya ingin melaporkan kehadiran pasukan pajajaran ini kepada Ki Albani dan pasukannya. Raden Yudhakara bahkan sudah wanti-wanti agar diusahakan pasukan karbin jangan dulu bertempur dengan pasukan pajajaran dan biarkanlah mereka saling timpuk dulu dengan Ki Dharma, baru kemudian dihajar pasukan karbin. Tapi rencana tinggal rencana. Yang belakangan terjadi malah kebalikannya, sesama orang karbin yang saling timpuk duluan. Sungguh tragis dan juga sekaligus memalukan. Halah semacam rupanya mulai disadari oleh yang lainnya. Buktinya ketika terdengar teriak-teriakan dari bawah lereng, pertempuran mendadak berhenti. Semuanya meneliti ke bawah lereng dan baru kebuakan sesudah tahu siapa yang datang. Sial! Pasukan pajajaran datang teriaki Albani. Ayo menyingkir teriaki Marsonah. Namun gerakan mereka mendadak terhambat sebab peluhan anak panah melesat dari bawah lereng pertanda musuh melepaskan senjata anak panah. Beberapa saat kemudian terdengar jerit kesakitan karena beberapa orang prajurit karbin tertusuk anak panah. Hanya orang berkepandaian tinggi yang bisa menghindar dari serangan anak panah yang dilepas dalam gelapnya malam. Dari mana mereka tahu kita di sini tanya Ki Albani sambil miringkan tubuhnya ke samping karena ada anak panah melesat ke arahnya. Aku tahu sejak dini. Justru kalian mau aku beritahu. Tapi apa daya, kalian malah saling timpuk dengan sesama, kata Purbajaya marah dan kesal. Dasareng kau anak dungu. Seharusnya kau habarkan sejak tadi. Kau malah sibuk membantu si Jaya Ratu yang pengkhianat itu teriaki Aspahar gemas. Dia bahkan hendak memukul Purbajaya namun segera diurungkan sebab hujan anak panah kembali mencacarnya. Jahanam. Kita serbu mereka. Ayo, kalian berlindung di belakangku, biar hujan anak panah aku yang sambut teriaki Marsona sambil memutar ruyungnya. Benda itu diputarnya keras-keras untuk membentengi tubuhnya dan sekalian juga buat melindungi para prajurit yang berlindung di belakangnya. Ki Albani yang berdiri di samping pun sama memutar tongkat besi. Maka terdengar suara keras dari dua senjata berlainan. Setiap ada anak panah melesat segera tertangkis oleh putaran senjata mereka. Usaha ini berhasil. Pasukan Ki Albani bisa merangsek mendekati pasukan musuh yang bersenjata panah. Purbajaya mengerti, pasukan panah akan kesulitan kalau diajak melakukan pertempuran jarak dekat. Mereka tak akan punya waktu mementangkan busurnya. Namun serangan prajurit di bawah pimpinan Ki Albani ini disambut oleh pasukan musuh lapis kedua. Purbajaya terkejut. Pasukan panah sebetulnya hanya alah pasukan pelepor. Tugas mereka hanya membuat lawan panik saja. Sedangkan serangan sesungguhnya justru datang dari lapis kedua inilah. Purbajaya terkesiap, betapa kemarin pagi dia menerima khabar bahwa yang datang ke puncak Cakrabuana ini adalah belasan perwira handal yang ditugaskan menangkap Ki Dharma. Serasa kecilnya Lipurbajaya setelah menerima penjelasan Paman Jaya Ratu beberapa waktu lalu. Kata orang tua itu, Raja Pajajaran selalu memiliki seribu orang pasukan bala mati, pengawal raja, yang tugasnya membela raja dan negara sampai titik darah penghabisan. Itulah sebabnya, Dayo, Ibu Negeri, Pakuan selamat dari serbuan pasukan Banten, ketika pajajaran dikuasai oleh Seng Prabu Ratu Dewata, 1535-1543 Masehi. Ki Dharma yang kini mengasingkan diri di puncak Cakrabuana adalah salah seorang anggota pasukan bala mati dan dulu pernah ikut mempertahankan Pakuan dari gempuran pasukan Banten. Sekarang ada belasan perwira disertai puluhan prajuritnya datang ke Cakrabuana dengan memiliki tujuan yang sama dengan pasukan Karben, yaitu sama-sama hendak menempur Ki Dharma namun secara kebetulan mereka bertemu dulu sebelum rencana mereka tercapai. Maka tak ada pilihan buat mereka kecuali saling tempur. Purbajaya merasa ngeri menghadapi pertempuran ini. Empat perwira Karben tenaganya sudah tak utuh lagi sebab mereka sebelumnya telah habis-habisan menempur Paman Jaya Ratu. Sekarang mereka harus melawan belasan perwira pajajaran yang masih banyak menyimpan tenaga. Dalam keadaan terdesak seperti sekarang ini, mungkin Paman Jaya Ratu dan dirinya sendiri akan berpihak kepada pasukan Karben. Namun tentu dengan hati kesal dan pikiran kalut karena kejadian ini sebelumnya didahului oleh peristiwa yang tidak menyenangkan. Dengan gagah berani, tiga perwira merangsik ke depan. Mereka adalah Ki Albani, Ki Marsonah dan Ki Aspahar karena Ki Aliman terluka parah oleh tendangan Purbajaya tadi. Ini adalah satu-satunya pilihan dari dua pilihan terburuk. Dengan jumlah pasukan yang kecil, lebih baik menyerang duluan ketimbang menunggu untuk diserang. Apalagi dalam menghadapi pasukan panah, tak boleh mengambil jarak kalau tak mau jadi sasaran. Namun sebaliknya, kalau mendahului menerjang, pasukan panah tak bisa segera melakukan aksinya. Paman Jaya Ratu dan dia yang sudah terluka terpaksa memaksakan diri ikut menerjang. Seluruh sisa prajurit Karben pun sama-sama ikut menerjang. Yang amat menyebalkan hati Purbajaya, mengapa Raden Yudhakara tak mau muncul di saat genting seperti ini? Pemuda itu bahkan sejak tadi tidak pernah menampakkan batang hidungnya. Tadi siang Raden Yudhakara memang masih berada di sampingnya, bahkan memberikan nasihat agar Purbajaya tak ikut melibatkan diri dalam pertikaian antara para perwira Cabon dan Paman Jaya Ratu. Namun menurut hemat Purbajaya, tak seharusnya Raden Yudhakara terus ngumpet dan membiarkan pasukan Karben kepayahan begini. Pertempuran yang hanya diterangi cahaya obor di sana-sini, memang terlihat berat sebelah. Kendati pasukan Karben mendahului menyerang, tapi akhirnya jadi bulan-bulanan pasukan pajajaran. Mereka yang jumlahnya lebih kecil, akhirnya dikepung rapat oleh sejumlah pasukan yang jauh lebih besar dengan tenaga lebih utuh. Purbajaya berjuang sekuat tenaga. Dia dikepung oleh tiga atau empat orang perwira pajajaran, belum tenaga beberapa orang prajurit yang membantu mereka di belakang. Para perwira pajajaran benar-benar hebat. Gerakan mereka cepat dan susah diikuti ke arah mana mereka melakukan serangan. Mereka menyerang purbajaya dengan tangan kosong tapi amat membahayakan jiwa kalau tak hati-hati menghadapinya. Mereka menyerang dari depan, dari samping, bahkan dari bawah dan atas sambil kaki-kaki mereka yang lincah dan ringan menotol dari satu pohon ke pohon lain. Namun kendati pasukan Karben diserang rapat, ternyata tak mudah dikalahkan. Buktinya, pertempuran di hutan penus lereng Gunung Cakrabuana ini belum juga usai hingga malam menjelang pagi. Artinya, pertempuran berlangsung sepanjang malam dan satu sama lain sulit mengalahkan kendati pasukan Karben ada di pihak yang terdesak. Hal ini terjadi barangkali karena kenekatan anggota pasukan Karben yang dipimpin oleh tiga perwiranya. Ki Albani, Ki Marsonah dan Ki Aspahar bertempur dengan ganas dan mati-matian bahkan sedikit membabi buta dalam memainkan senjatanya. Sebaliknya, belasan perwira pajajaran, disamping bertempur tak menggunakan senjata apapun, mereka lebih bergerak secara taktis dan tidak terlalu mengobral tenaga. Ini disadari oleh Purbajaya dan barangkali juga oleh Paman Jaya Ratu, bahwa pasukan pajajaran ingin membuat pasukan Karben kalah karena kehabisan tenaga. Mungkin mereka akan melibasnya bila lawan sudah benar-benar lumpuh kehabisan tenaga. Siasat ini memang berhasil. Ketika hari sudah terang, kondisi tubuh ketiga orang perwira Karben mulai lemah. Mereka hanya sanggup menggerakkan senjata masing-masing dengan tenaga seadanya saja. Anehnya, orang pajajaran tak segera melumpuhkannya. Padahal dalam satu kali gerakan, ketiga perwira Karben sudah bisa dikalahkan. Hati Purbajaya merasa panas. Dia berpikir orang pajajaran ini sombong-sombong menganggap dirinya sudah berada di atas angin, maka kerja mereka hanya mempermainkan lawan saja, persis seperti kucing mempermainkan tikus sebelum dilahapnya. Sangkaan ini meleset. Ketika ketiga orang perwira Karben jatuh terduduk karena kelelahan, mereka tak diganggu, apalagi dibunuhnya. Mereka hanya bersikap mengepung saja. Kelelahan pada akhirnya menerap Purbajaya dan Paman Jaya Ratu juga. Kedua orang itu akhirnya bertekuk lutut tanpa menerima serangan maut dari pihak lawan. Melihat kesekeliling, hampir semua orang-orang Karben tergeletak, entah tewas entah pingsan atau karena kelelahan saja. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku teriaki Alba Nisraya menjambak-jambak rambutnya sendiri. Suaranya parau. Namun nada kesal dan marah bercampur perasaan putus asa nampak sekali pada diri perwira ini. Sementara Ki Marsonah dan Ki Aspahar sudah tergeletak pingsan. Ya, bunuhlah semuanya dengan segera, sebab sesudah itu, kalian akan menghadapi ku tiba-tiba terdengar suara lantang tapi dengan nada acuh tak acuh sepertinya ini bukan peristiwa penting dan mengagetkan. Yang nampak kaget ketika mendengar suara ini adalah para perwira pajajaran. Mereka semuanya menatap ke tebing bagian atas. Paman Jaya Ratu pun nampak terkejut. Dengan susah payah dia berdiri dan kepalanya tengadah ke atas tebing. Ki Dharma, Gumam Paman Jaya Ratu pelan. Purba Jaya ikut menengadah. Di atas tebing cadas nampak orang tua bertubuh ceking dengan rambut warna perak ria-periapan tanpa ikat kepala. Dia bercelana sontok, celana sebatas betis, terbuat dari kain kasar warna nila. Bajunya rompi dari kain kasar juga. Tidak berkancing sehingga dadanya dibiarkan terbuka begitu saja. Purba Jaya mengeluh sebab rasanya kesulitan akan kian bertambah. Mendapat serangan perwira pajajaran tidak terkenal saja sudah sedemikian payahnya, apalagi ditambah dengan Ki Dharma, tokoh yang amat ditakuti semua orang. Kalian datang jauh-jauh dari Pak Wan, apakah akan menangkapku tanya Ki Dharma bertolak pinggang. Kami memang menerima perintah Ratu untuk menangkapmu. Sebetulnya Kang Jeng Prabu Ratu Sakti mengharapkanmu, kata seorang perwira pajajaran berusia kira-kira 30 tahun. Nah, sekarang laksanakan perintahnya agar kalian menjadi orang-orang yang taat kepada pemerintah. Tapi hati-hati sebab aku akan melawan kalian, kata Ki Dharma masih bertolak pinggang. Kami tak akan menangkapmu, mengapa? Karena kami tak mau. Bocah Edan. Apa perlunya kalian jauh-jauh datang ke sini kalau tujuannya hanya mau berhianat terhadap ratumu? Tanya Ki Dharma mengerutkan alis. Pertama kami tak akan mampu mengungguli kesaktiamu dan keduanya kami tak mau mentaati perintah Ratu. Hahaha. Semua orang senang bersandi waraki Dharma terkekeh-kekeh sepertinya ini percakapan penuh kelucuan. Ini adalah ucapan yang keluar dari hati kami yang suci. Kami mau berhenti dari pengabdian kami kepada Kang Jeng Prabu. Salah sendiri, kenapa kalian mengabdi kepada orang dan bukan kepada negara? Tanya Ki Dharma. Itulah sebabnya, kami akan bergabung denganmu mengabdi pada aku? Bukan. Bergabung denganmu. Nanti aku disalahkan lagi sama penguasa Pakuan. Disangkanya aku mempengaruhi kalian untuk sama-sama tak menyukai penguasa ujar Ki Dharma. Itu kami yang bertanggung jawab. Coba alasan kalian, mengapa kabur dari Pakuan Tanya Ki Dharma. Perilaku Kang Jeng Prabu semakin menjadi-jadi saja. Rakyat dibebani pajak tinggi, yang membangkang ditangkap. Banyak negara kecil di bawah Pakuan diserang habis habayasan hanya karena enggan membayar pajak. Penyakit lama. Sialan Gumam Ki Dharma. Maka kami akan ikut Aki saja. Hati-hati bicaramu. Aku tak mengumpulkan orang-orang yang membangkang kepada penguasa. Kalau mau membangkang, boleh pergi sendiri-sendiri. Lagi pula aku nyelonong memasuki wilayah orang lain, maksudku tiada lain selain ingin menyepi jauh dari semua berita-berita buruk mengenai pajajaran, kata Ki Dharma. Ya, kami akan jalan sendiri-sendiri, namun secara kebetulan, kami akan tinggal di sini saja bersama Aki, kata Seng Perwira. Dasar anak bodoh. Tapi ada satu hal yang mengganjal pikiran kami. Kami diutus ke sini juga untuk merebut tombak pusaka cuntang barang. Betulkah ada pada Aki tanya Perwira muda itu? Kalian tanya sendiri pada hatimu, apa yakin aku nyelonong benda milik orang lain Ki Dharma malah balik bertanya. Saya tak yakin, Aki. Nah, kau sudah jawab itu. Kau memang mencuri tombak pusaka cuntang barang. Kembalikanlah sebab itu milik Karben Ki Albani tiba-tiba bersuara. Dia masih terlihat duduk dengan lesu di tanah. Darah masih mengucur dari sana sini. Hai, engkau bekas perwira Karben yang puluhan tahun jadi musuh besarku. Coba kau katakan Jayaratu, bagaimana caranya agar orang-orang dungu dari negerimu mengerti perihal aku. Tiba-tiba Ki Dharma berkata kepada Paman Jayaratu. Sambil Matu masih terpejam untuk mengatur pernafasan, Paman Jayaratu mengatakan bahwa Ki Dharma tidak pernah berupaya menguasai tombak pusaka itu. Memang dulu ada berita bahwa ketika keratuan talaga jatuh ke tangan Karben, tombak pusaka cuntang barang milik talaga dibawa lari ke puncak Cakrabuana oleh salah seorang perwiranya yang tak mau tunduk, yaitu Ki Dita Jayaratu dan disembunyikan di sekitar sini. Ki Dharma hanya secara kebetulan saja datang ke sini dan tak tahu menahu urusan itu, tutur Paman Jayaratu. Jadi sekarang cuntang barang ada di mana? Tanya Ki Albani. Dia pun duduk tegak sambil sesekali mengatur pernafasan. Cuntang barang sudah diamankan oleh Kang Jeng Susuhaunan Jati di Karben, mengapa aku tak tahu? Majikanmu Arya Damar yang bertanggung jawab, mengapa pengetahuanmu sampai keliru seperti ini? Paman Jayaratu balik bertanya. Bahkan panageran Arya Damarlah yang mengutus kami untuk merebut benda pusaka itu dari Ki Dharma Ki Albani masih bertahan dengan pendapatnya. Sudah aku katakan, Arya Damar yang harus bertanggung jawab potong lagi Paman Jayaratu. Hahaha. Ternyata semua orang memperebutkan aku Ki Dharma terkekeh-kekeh. Mendengar ucapan ini, semua orang hanya termenung tak tentu apa yang dipikirkan. Lihatlah, korban-korban bergelimpangan. Mereka tidak mengerti, mengapa harus begitu, gumam Ki Dharma. Semuanya memisu, seolah-olah membenarkan pendapat Ki Dharma. Mereka semua menatap tubuh-tubuh korban yang bergelimpangan. Ada yang memujur kaku namun ada juga yang berguling-guling atau mengerang menahan sakit. Ki Dharma tertawa-tawa. Namun suaranya terdengar dingin menyeramkan. Sesudah itu dia berlalu meninggalkan mereka dan sayup-sayup terdengar senandung Ki Dharma. Parau, gersang tapi memaksa orang harus berpikir. Hidup banyak menawarkan sesuatu tapi bila tak sanggup memilihnya. Maka kita adalah orang-orang yang kalah. T-R-N-I-A-T-A korban tewas dalam pertempuran sia-sia ini ada puluhan. Prajurit Karbin semuanya tewas, begitu pun prajurit pajajaran. Kendati tak semua tapi jumlahnya cukup banyak. Ki Albani menderita kesedihan yang sangat. Tiga orang rekannya yang menderita luka parah dan lama tak sadarkan diri, akhirnya tewas juga. Sedangkan dia sendiri diduga kelak akan menjadi orang yang cacat dan tak akan sanggup melakukan perkelahian karena luka dalam, dalam pertempuran itu. Paman Jaya Ratu banyak menderita luka bacokan dan tusukan, kebanyakan karena keroyokan Ki Albani dan rekan-rekannya dalam pertempuran sebelum pasukan pajajaran tiba. Ya, semua pertikaian seperti selesai begitu saja seusai semua tahu bahwa apa yang diharap tak terlaksana. Bukankah sebelumnya semua orang berebut ingin mencari Ki Dharma dan cuntang barang sehingga terjadi korban sia-sia? Ternyata setelah semuanya selesai, selesai pula permusuhan. Persis dalam adegan sandiwara seperti yang diucapkan Ki Dharma. Pasukan pajajaran tak lagi memusuhi pasukan karbin yang telah porak-poranda. Mereka bahkan saling membantu menguburkan korban yang tewas. Ketika tugas itu selesai, masing-masing mengundurkan diri dari tempat itu. Belasan perwira pajajaran meninggalkan tempat itu dengan kelesuan yang sangat. Ki Albani turun gunung dengan tertatih-tatih dan wajah meringis penuh rasa sakit. Ketika Purba Jaya mengajak Paman Jaya Ratu untuk sama-sama turun gunung, orang tua itu menolak. Aku akan tinggal di sini, Purba. Kata Paman Jaya Ratu lesu tapi dengan suara bulat. Engkau akan bergabung dengan Ki Dharma tanya Purba Jaya heran. Paman Jaya Ratu menggelengkan kepala. Bukan karena bermusuhan antar negara. Tapi kami tak mungkin berdampingan. Dia mungkin menetap di puncak, aku di lareng untuk mendekatkan diri pada penduduk. Ki Dharma tidak mau masuk agama baru. Mungkin bagi dirinya, hidup yang baik adalah menjauhkan diri dari halayat. Aku di sini bahkan ingin mengajarkan dan menyebarkan agama baru seperti apa ya anak dipesankan Kang Jeng Susuhaunan Jati, tutur Paman Jaya Ratu panjang lebar. Kalau begitu, saya akan mengikutimu, Paman, kata Purba Jaya. Namun Paman Jaya Ratu menggelengkan kepala. Jangan. Perjalananmu masih panjang. Tugasmu adalah mencari berita mengenai keluargamu di wilayah Pajajaran. Kau harus ikut Raden Yudhakara ke wilayah Tanjung Pura, kata Paman Jaya Ratu. Bukankah Paman telah katakan kepada Ki Albani bahwa keluarga saya habis dibantai pasukan pangeran Arya Damar? Tanya Purba Jaya menatap wajah orang tua itu. Mendengar ucapan Purba Jaya, nampak wajah Paman Jaya Ratu murung. Aku menyesal hal ini telanjur kau ketahui, padahal selama ini ingin aku rahasiakan. Keluh Paman Jaya Ratu. Dengan harapan agar aku tak membenci karbin tanya Purba Jaya. Paman Jaya Ratu tak menjawab secuilpun. Apapun terjadi, saya tetap orang karbin, Paman. Saya hanya akan memiliki dugaan satu, bahwa pembantayan itu tidak dilakukan oleh karbin, melainkan hanya karena ambisi pangeran Arya Damar semata, kata Purba Jaya dengan kalimat datar tak memiliki emosi sedikitpun. Engkau bijaksana, Purba. Kata Paman Jaya Ratu memegang bunda pemuda itu. Namun demikian, kau harus tetap mencari berita yang sebenarnya. Di Tanjung Pura mungkin masih ada kerabatmu, kata Paman Jaya Ratu tetap memaksa pemuda itu untuk pergi. Saya tak menyukai Raden Yudhakara. Keluh Purba Jaya, orang itu pengecut. Saya kesini bersama dia. Tapi dalam menghadapi pertempuran dia menghilang begitu saja, lanjutnya mengemukakan kekesalannya. Aku bisa menduga, mengapa dia bertindak begitu, kata Paman Jaya Ratu, Raden Yudhakara hidup dalam dua sisi. Satu sisi dikenal sebagai warga pajajaran, satunya lagi sebagai orang karbin. Kalau dia ikut terlibat pertempuran, dia takut rahasianya terbongkar oleh orang pajajaraan. Dan itu akan membahayakan misi karbin. Atau, mungkin juga dia lebih dewasa. Dalam berpikir, pertempuran semalam tak menguntungkan siapapun juga. Dia tak mau terlibat dalam urusan yang sia-sia sebab dia punya tugas yang lebih penting dari sekadar mengobral emosi, kata Paman Jaya Ratu. Namun Purba Jaya merasakan kalau nada kata-kata orang tua ini seperti mengandung keraguan. Paman. Purba Jaya mau membantah. Tapi Paman Jaya Ratu memberi tanda dengan tangannya agar pemuda itu diam. Kau cepatlah pergi dan tinggalkan aku di sini, kata Paman Jaya Ratu. Saya akan pergi dari sini asalkan Paman memberikan keyakinan saya mengenai Raden Yudhakara. Besak Purba Jaya. Sejenak Paman Jaya Ratu termenung. Kau akan semakin berat mengarungi kehidupan. Tapi semakin banyak cobaan, maka akan semakin dewasa dirimu. Memang buruk terlalu mempercayai orang namun juga sama buruknya mencurigai orang. Raden Yudhakara adalah metumete. Artinya, setiap gerak langkahnya selalu penuh tipu daya. Yang engkau perlu simak, untuk apa tipu daya itu diakerjakan. Kalau ternyata hanya untuk kepentingan sesaat dan tak punya nilai keluheran, boleh kau tinggalkan. Kehati-hatian terhadap Raden Yudhakara harus kau lakukan, kata Paman Jaya Ratu memberikan nasihat. Baik, saya akan pergi setelah merawat lukamu, Paman. Tanda petik. Kau pergilah. Ilmu pengobatan bukan aku yang ajarkan, jadi aku pasti lebih pandai mengobati ketimbang kamu. Paman Jaya Ratu berkata namun adanya adalah perintah pergi. Akhirnya Purba Jaya berdiri. Dia mengerti kalau sebenarnya Paman Jaya Ratu senang hidup menyendiri. Purba Jaya menghormat takzim. Ini adalah perpisahan dan entah kapan akan bertemu lagi. Sudut-sudut matanya terasa panas tapi Purba Jaya mengerti, tangis tak boleh diperlihatkan di hadapan Paman Jaya Ratu. Dengan hati berat Purba Jaya meninggalkan lereng Gunung Cakrabuana. Purba Jaya menuruni lereng dengan gontai dan pikiran kalut. Hatinya hampas sekali karena berbagai perjalanan hidupnya selama ini seperti tak berketentuan. Dulu dia seperti punya cita-cita dan mengabdi untuk kepentingan karben. Paman Jaya Ratu seperti mendukungnya dan dirinya diarahkannya agar memiliki berbagai kepandayan. Belakangan dia merasa telah terjatuh kepada orang yang salah, yaitu mengabdi kepada Pangeran Arya Damar yang hanya mengabdi untuk kepentingan dirinya sendiri. Cita-cita Purba Jaya bahkan semakin kabur setelah terlibat asmara dengan Nyimas Waning Yun. Sehingga kendati dia sudah tak setuju dengan kebijakan Pangeran Arya Damar, dia tak mau beranjak pergi dari Puri hanya karena melihat putrinya, Nyimas Waning Yun. Ah, padahal gadis itu telah ditunangkan kepada sesama anak pejabat lainnya. Keluh Purba Jaya. Purba Jaya sedih merasakan semua ini. Akhirnya dia terlunta-lunta kemana langkah kaki membawanya. Jelas, dia tak mau kembali ke karben. Kalau kembali peristiwa pertempuran di Cakrabuana akan menjadi urusan. Barangkali tidak akan dituduh pengkhianat karena telah menempur empat perwira pimpinan pasukan karben. Purba Jaya bahkan berkelana ke wilayah Karatuan Talaga, juga ke Sumedang Larang. Berbulan-bulan dia tinggal di wilayah itu sampai pada suatu waktu datanglah habar dari Nagri Karben. Habar itu sungguh mengejutkan. Beberapa bangsawan penting dari Sumedang Larang berkenaan dengan adanya pesta pertikahan Putri Panageran Arya Damar. Dengan hati pedih Purba Jaya menerima habar ini. Hanya yang hatinya demikian sedih, Nyima Swaning Yun ternyata bukan dipersunting oleh Ranggasna, melainkan oleh Raden Yudhakara. Ini menyakitkan. Bukankah dirinya pernah minta tolong agar nasib Nyima Swaning Yun diselamatkan oleh Raden Yudhakara? Purba Jaya coba mengingat-ingat kembali permohonannya pada Raden Yudhakara. Waktu itu dia mengabarkan bahwa Nyima Swaning Yun tengah dirundung duka karena dipaksa menikah dengan lelaki bukan pilihannya. Raden Yudhakara waktu itu berjanji akan menolong nasib gadis itu. Ya, gadis itu harus ditolong dari penderitaan cintanya. Kalaupun perjodohannya diatur orang, maka sekurang-kurangnya harus menyertakan kepentingan gadis itu sendiri, tutur Raden Yudhakara ketika itu. Ternyata sekarang gadis itu malah dipersunting oleh Raden Yudhakara. Barangkali Nyima Swaning Yun memang berkepentingan dalam pertikahan ini. Kepentingan apa? Purba Jaya ingat, betapa sebenarnya gadis itu lemah iman. Mudah tergoda berahi. Buktinya dulu dalam malam perpisahan, gadis itu hampir menyerahkan kesuciannya kepada Purba Jaya kalau pemuda itu tak menolaknya. Bertemu dengan Raden Yudhakara yang tampan, periang, romantis dan penggoda, tentu gadis itu takkan kuat. Raden Yudhakara adalah lelaki penggoda. Dan mungkin ini lebih dibutuhkan Nyima Swaning Yun ketimbang perilaku Purba Jaya yang bersikap alim dan menjaga kesopanan dalam urusan cinta berahi. Ingat ini Purba Jaya jadi tersenyum, entah menyiratkan apa. Yang jelas pemuda ini bahagia gadis itu ditikai orang lain. Sebab dengan demikian, dirinya terbebas dari bayangan-bayangan cinta Nyima Swaning Yun. Purba Jaya berada di wilayah Sumedang Larang berbulan lamanya. Sedikit banyaknya dia bisa mengenal wilayah ini. Sumedang Larang dulu merupakan kerajaan yang cukup besar. Wilayahnya luas mencakup beberapa daerah seperti Tanjung Pura, Karawang, Ciasem, Pamanukan, Indramayu, Sukapura, Parakan Muncang, bahkan Talaga. Namun kendati demikian, sejak kehadirannya Sumedang Larang tetap berada di bawah bayang-bayang kekuasaan pajajaran. Dengan kata lain, Sumedang Larang merupakan negara bagian dari pajajaran. Mengapa tak begitu? Sebab Sumedang Larang dibangun oleh Seng Prabu Tajima Lela. Prabu Tajima Lela adalah putera Prabu Aji Putih dan Prabu Aji Putih adalah saudara dekat dari Seng Prabu Sri Baduga Maharaja, Penguasa Pajajaran, 1498-1521 Masyehi. Namun zaman terus bergulir dengan membawa berbagai perubahannya. Di saat kekuatan pajajaran mulai melemah, Sumedang Larang malah berpaling dari induknya dan memindahkan kesetiaannya kepada Seng Penguasa Baru yaitu Negeri Karben, Cirebon. Ini dimulai ketika Nyimah Seratu Inten Dewata Penguasa Sumedang Larang, di Persunting Kang Jeng Pangeran Santri, seorang tokoh penting dari Karben. Babak baru mulai berlangsung, di mana Sumedang Larang mulai dipengaruhi agama baru, Islam. Menghadapi perubahan agama seperti ini, boleh dikata orang Sumedang Larang tidak merasa sulit. Mereka mudah beradaptrasi dan tidak susah menerima kehadiran agama baru itu sebab pada hematnya, terdapat nilai-nilai yang sama antara agama Karuhun, Nenek Moyang, dengan nilai yang dikandung agama baru. Karuhun Pajajaran memang ada juga yang terpengaruh ajaran Hindu ataupun Buddha, namun keperayaan asli mereka sebenarnya tidak menyembah patung. Tak ada benda mati yang mereka sembah. Karuhun Sunda mengakui bahwa di dunia fana ini, kehidupan dikuasai oleh sebuah kekuatan yang berada jauh di atas kekuatan manusia. Kekuatan apakah itu, mereka tak bisa melihat namun dapat merasakannya. Oleh sebab itulah seng kekuatan gaib disembahnya sebagai yang, yang gaib yang adalah penguasa tunggal jagad raya. Dialah seng maha kuasa, maha melihat dengan segala kekuatannya dialah yang mahat tahu dari segala sumber pengetahuan yang ada di jagad raya. Jadi ketika Islam hadir di sumedang larang, orang tak merasa kaget ketika diperkenalkan kepada Tuhan yang dimaksud oleh agama baru itu. Tuhan dalam Islam adalah penguasa kehidupan yang tidak bisa dilihat tapi dapat dirasakan keberadaannya. Mereka bahkan bersyukur bahwa semakin didalami dan ditekuni, maka kesempurnaan agama baru ini semakin terasa. Mereka tetap merasa bahwa agama karuhun itu baik, namun agama baru bahagakan lebih baik lagi, lebih komplit dan lebih sempurna dalam memberikan pedoman hidup untuk kepentingan dunia dan akhirat. Itulah sebabnya, banyak orang sumedang larang tidak terlalu sulit menerima kehadiran agama baru ini. Namun secara politis, sumedang larang memalingkan muka dari pajajaran ke Karbin bukan semata perkara kepercayaan saja. Yang lebih dari itu sumedang larang merasa bahwa Karbin dianggap lebih baik dan bisa dipakai sebagai pelindung ketimbang pajajaran Dayo, Ibu Kota, pajajaran berada di Pakuan, Bogor kini. Letaknya jauh sekali di barat. Semakin jauh dari pusat pemerintahan, wilayah pajajaran itu semakin tak terurus. Sementara pengaruh yang paling terasa ketika itu adalah negeri Karbin. Jadi amat beralasan kalau sumedang larang akhirnya memilih bergabung dengan sumedang larang. Perjalanan hidup negara besar di Jawa Kulon bernama pajajaran ini semakin tak terarah selepas pemerintahan Seng Prabu Seri Baduga Maharaja. Para penerusnya tidak memiliki kearifan dalam memimpin negeri. Sumedang larang tak mau terombang ambing oleh hidup yang tak berketentuan. Maka di saat pajajaran dipimpin oleh Seng Prabu Surawisusa, 1521-1535 Masehi, sumedang larang memisahkan diri dan memilih bergabung dengan negeri Karbin. Sekarang orang sumedang larang malah semakin bersyukur bahwa sejak 15 tahun silam telah ikut Karbin, sumedang larang selamat dari tekanan kelompok yang bernama penguasa. Kalau tetap berada di bawah bayang-bayang pajajaran, bagaimana jadinya? Kini penguasa pajajaran adalah Seng Prabu Ratu Sakti, 1535-1551 Masehi. Ratu ini tabiatnya bahkan lebih buruk dari Seng Prabu Surawisusa, Seng Kakek. Kalau kakeknya gemar berperang, adalah Seng Cucu yang selain punya kegemaran sama juga suka menekan rakyatnya. Seng Prabu Ratu Sakti menekan rakyat dengan sebah, pajak, yang berat. Negara bawahannya yang dianggap membangkang, tanpa pikir panjang diserbunya. Akibatnya, rakyat menderita karena banyak terlibat perang. Seng Prabu Ratu Sakti pun alergi terhadap kritik. Dia tak mau menerima kritik dari bawahannya siapapun yang berani mengkritiknya, maka dianggapnya sebagai lawan politik yang merong-rong kewibawaannya. Itulah sebabnya, banyak penduduk sumedang larang merasa hormat kepada Karben. Kang Jeng Pangeran Santri kendati bukan ratu, penguasa, pejabat, namun dia memiliki kemampuan memimpin yang hebat, sampai-sampai istrinya pun memberikan kelesuasaan baginya dalam menangani pemerintahan. Nyemas Ratu Inten Dewata menyerahkan tampuk pemerintahan sehari-hari kepada suaminya. Kang Jeng Pangeran Santri memang pandai memimpin dan bisa menyenangkan hati rakyat serta pejabat yang ada di bawahnya, kendati pada akhirnya dimanfaatkan oleh sementara pejabat yang ingin berada paling dekat dan paling dipercaya oleh Kang Jeng Panageran.